oke jadi disini kita akan mencoba glitch dari video kita sebelumnya yaitu video tentang apa itu yang kita membahas glitch yang dibuat di salah satu channel ya jadi di video tersebut dijelaskan kalau kita harus masuk ke mercenaries dulu dan menggunakan karakter Wesker ya pakai karakter Wesker terus kita back-back-back lagi dan kemudian kita main di new game kurasnya ini terserah mau profesional normal atau easy kita pilih easy aja ya kemudian kita coba normal ini kita skip oke jadi disini emang bisa ya glitch tersebut kita menggunakan karakter Wesker dan boom not responding oke akan saya coba sekali lagi kemungkinan itu nggak bisa di mode easy kali ya kita akan buka gamenya lagi nih kalau di video dia main di profesional tapi nggak di easy mungkin itu juga sebabnya dia nggak langsung main di easy karena di easy itu kan ada shotgun kita langsung otomatis dapat shotgun yang dimana si Wesker itu dia nggak pakai shotgunnya si Leon mungkin karena itu di video nggak nunjukin pakai yang easy kalau gitu kita nyoba di normal aja kali ini karena seharusnya normal itu bisa ya kan nggak ada shotgun juga kita coba normal normal lagi kostumnya kita skip oke oke berhasil dan kita coba buka inventory berarti kemungkinan ketika kita buka inventory sebelumnya itu karena ada shotgun disini kan disini ada shotgun maka dia error kita examain dulu oke sama seperti punyanya si Leon kita coba mainkan sampai ya sampai agak jauhan dikit lah kalau di video kan di video sebelumnya itu sebentar aja dia nyontohin kita skip oke coba lihat animasi Wesker nya astaga kayak jelangkung dan sampai sini gamenya not responding lagi dan akan kita coba buka lagi kali ini kita akan nyoba mode profesional itu ngeri asli modelnya Wesker begitu kayak jelangkung coba ketika dia balik apa ya balik badan ketika kita melihat dia dari depan itu pasti bakalan ngeri tuh sekarang kita coba di profesional ya tadi di normal nge crash entah kenapa mungkin karena aku nge skip cutscene kita coba lagi di profesional pilih Wesker pilih Wesker kita back 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 sekarang di profesional sama kayak di video ya dia nyoba di profesional kostumnya normal lagi oke bisa kita buka inventory bisa kita akan melakukan hal yang sama disini karakternya masih Leon disini aku coba skip ya skip oke dan disini akan saya coba lagi di mode normal tapi cutscene nya gak bakalan saya skip seperti penyebabnya dia menjadi jelangkung tadi itu karena kita skip cutscene jadi itu permasalahan kedua ya bukan pertama yang pertama tadi gak bisa dicoba diisi ketika kita buka inventory dia langsung nge crash dan gamenya keluar dan yang kedua adalah ketika kita mencoba skip aduh baru loading nya lama lagi kita pilih Wesker mungkin cuma Wesker aja kali ya yang bisa kalau karakter lain bisa pasti di video itu juga seharusnya dijelaskan atau enggak setidaknya dilihatkan lah kalau karakter lain itu bisa tapi ini cuma Wesker yang dikasih lihat jadi kemungkinan cuma si Wesker aja yang bisa seperti ini tapi kita gak boleh skip cutscene ya tapi kalau cutscene ini bisa loh di skip ini juga masih bisa cutscene yang ini gak boleh di skip aku udah tau di video di skip gak ya cutscene nya aku lupa deh dan masih gak bisa biar cutscene nya di skip atau enggak masih gak bisa ya aku coba cek videonya lagi sebentar oke setelah aku cek ternyata dia nge skip nge skip cutscene dan itu bisa loh tapi di aku ketika aku nge skip nge skip cutscene atau enggak itu bakal nge crash juga pada akhirnya apa karena versinya yang berbeda ya mungkin dia versi lebih awal yang Resident Evil 4 nya dan aku mungkin versi di atasnya mungkin coba kita coba lagi ya aduh salah aduh salah normal kan hmmm nah 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 tapi kalo ada aku entah kenapa gak bisa tiba-tiba saja error apa mungkin versi gamenya yang beda entahlah dan disini aku coba di versi versi PS2 kita coba di kita coba mainkan di PS2 apakah bisa apa enggak oke sekarang kita ada di sudah level 4 PS2 dan akan kita coba disini apakah bisa atau enggak ya ini saya pakai PCSX2 untuk mencobanya Wesker New Game Profesional Resident Evil 4 normal kostumnya kita skip hmm tidak bisa ya berarti itu hanya bisa di versi Ubisoft tapi entah kenapa yang versi Ubisoft saya glitchnya tidak bekerja gamenya langsung not responding entah apakah Resident Evil 4 yang beda atau ada faktor lain saya juga sudah tahu tapi emang pakai Wesker itu bisa ya di versi Ubisoft tadi karena kita sudah lihat sampai pada area tertentu malah not responding mungkin itu di saya saja jadi sekian video dari saya dan buat kalian yang masih main di versi Ubisoft mungkin langsung bisa dicoba caranya seperti tadi yaitu ke mercenaries pakai Wesker dan balik 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 main new game ke profesional ya kan atau kalau enggak ada profesional di normal kalian bisa coba dan bisa komen di bawah apakah kalian berhasil atau malah not responding juga seperti saya oke selamat beraktifitas selamat senang-senang dan bye-bye saya mohon maaf apabila ada salah kata dan bye-bye lagi selamat menikmati